PEMBICARA 1 dan COVID-19 ini yang terjadi saat ini dan itu membuat semuanya sok dan tidak siap untuk segala sesuatu yang kaitannya dengan investasi ketika semuanya lockdown di kondisi yang sulit saat ini, di kondisi yang genting seperti ini, kita diharuskan untuk menghindari kerumunan menghindari perdagangan dan lain sebagainya, seperti lockdown nanti mungkin yang terjadi seperti negara-negara yang lainnya bagaimana dengan kita untuk mempersiapkan diri agar memiliki harta yang bisa dipertahankan dan bisa kita andalkan adalah emas, kenapa? emas melonjak kapan emas melonjak itu? di saat perang, krisis monitor dan bencana bencana yang kita masuk disini tidak hanya corona, ada seperti banjir ada seperti longsor, ada seperti gunung berapi, tanah tidak ada artinya tanah, anda mungkin mengatakan bahwa oh investasi tanah, betul memang ada baiknya tapi dalam kondisi perang tanah tidak berlaku krisis monitor tanah juga acak kadul apalagi bencana maka disini saya ingin jelaskan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton di rumah yang stay at home yang walk from home mungkin ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin mengembangkan wawasan yang lainnya ini wawasan yang sebenarnya tidak pernah diungkapkan ke teman-teman bahwa bahwa emas melonjak itu ketika ada perang ketika ada wabah ya bencana salah satunya dan ketika krisis mon investasi yang lain tidak berlaku hanya emas karena emas melawan wabah lihat disini teman-teman tahun 2020 Maret kita ambil contoh Maret saja ya tanggal 17 hingga tanggal 24 saja harga emas itu bagaimana anggap saja kita mengambil emas pada tanggal 17 Maret harganya 816.500 oke nah tanggal 24 harganya langsung melonjak jauh sekali sah cuma 1 minggu 956.200 langsung melonjak seperti ini tapi baybacknya buat teman-teman sebagai konsumen biasa baybacknya segini lumayan belinya 816 jualnya 843 untung berapa 27.000 dalam 1 minggu biasanya untung 27.000 itu cuma 1 tahun atau bahkan 2 tahun untuk untung segini ini cepat sekali kenapa karena ada bencana dari kondisi bencana seperti ini teman-teman diselamatkan dengan emas karena emas adalah investasi yang sebenarnya yang tertulis di dalam kitab agama Samawi Taurat, Zabur, Injil semuanya mengungkapkan itu apalagi Al-Quran sahabat Mas Berlian jangan buru-buru dulu beli emas pahami dulu prinsip jual beli emas yang tidak ada di seminar tidak ada di toko buku tidak ada di sekolah tidak pernah diajarkan ini adalah prinsip yang tidak pernah teman-teman dengar bahkan di channel manapun baik disini prinsip yang pertama poinnya adalah emas tidak sama dengan uang teman-teman itu jangan nunggu emas itu turun baru beli emas enggak ketika naik beli ketika turun beli tidak ada alasan untuk tidak membeli karena cara atau waktu yang tepat untuk membeli emas emas adalah ketika membeli uang jadi semua orang baik nanti teman-teman sebagai pembeli atau pedagang harus mendengar ini semua orang yang memiliki emas adalah potensial untuk membeli emas adalah orang-orang yang berpotensi membeli emas emas tidak sama dengan uang ingat ya nilai uang itu berbeda dengan nilai emas pernah saya bilang dulu ya tahun 1970 sama tahun 2020 73 gram emas pada tahun 1970 hanya membeli satu motor sekarang bagaimana 73 gram emas bisa membeli tiga motor tahun 2020 poin yang kedua semakin kecil semakin mahal kenapa emas itu semakin kecil semakin mahal mungkin ada yang bertanya pak kenapa ya semakin kecil semakin mahal ketika dikumpulkan dengan satu keping yang setara beratnya karena apa karena ada biaya lebur ada biaya cetak ada biaya sertifikat dan yang terakhir adalah biaya susut semua emas misalnya 5 gram 5 gram ya dibuat menjadi 0,1 harusnya kan kalau dilebur dicetak menjadi 50 keping ya 0,1 5 gram dilebur menjadi 0,1 gram itu 50 keping nyatanya menjadi 49 keping saja lalu 0,1 kepingnya kemana hilang jadi apa jadi debu jadi air itu ada susutnya dan itu harus dibayar oleh konsumen kita hidup di zaman dimana semua emas itu adalah sebuah produk dan kemasan pada zaman nabi tidak begitu pada 200 tahun lalu tidak demikian emas ya emas di dalam kitab suci agama Samawi disebutkan bahwa emas itu adalah emas bongkahan dari siapapun itu adalah laku sekarang waduh mikir-mikir mau beli emas santam atau emas UBS atau emas yang lain nah itu padahal menerai sama saja oke teman-teman semakin kecil semakin mahal kenapa ada 4 prinsip tadi ya lalu untuk semua jangka baik pedagang kalau pedagang dia memiliki jangka pendek dapat dia jangka pendek dan jangka panjang juga dapat tapi kalau untuk konsumen hanya dapat jangka panjangnya saja disimpan selama 1 minggu tadi ya itu lumayan panjang ya kalau buat pedagang itu yang paling pendek adalah 1 jam itu langsung dapat untung tapi pedagang atau pembeli maksud saya sebagai konsumen cuma 1 minggu sudah untung tadi ya cuma 1 minggu saja nah ini adalah prinsip yang tolong disebarkan ke semua teman-teman yang lagi stay at home work from home agar mereka paham bahwa emas ini sangat menguntungkan untuk baik jangka panjang atau jangka pendek begitu ya untuk sahabat mas berlian yang lagi stay at home yang lagi work from home mau beli emas gak perlu bingung kunjungi saja www.emasberlian.co.id semua emas ada disitu kenapa? karena ada 2.700 lebih mitra kita seluruh Indonesia yang akan melayani teman-teman disitu ada emas antam disitu ada emas mini disitu ada perhiasan jadi gak perlu keluar stay at home ya jangan-jangan sampai keluar dan keep social distancing jaga diri jaga kesehatan jaga keluarga kita kalau bingung menggunakan website ini telepon aja ke 021 22 triple 80 ya 80 80 80 80 seperti itu atau ke whatsapp atau telepon ke sini ke 0812 970 29 29 mudah banget bukan kalau teman-teman suka dengan materi-materi kita support dong kita dengan subscribe kita follow kita klik loncengnya komen dan dibagi ke teman-teman itu lebih bagus lagi jangan lupa stay at home emas dikemas terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton